Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Biba Habits kali ini aku mau bikin vlog tentang skincare review lagi atau body care lebih tepatnya perawatan tubuh kulit tubuh masih dari merek lokal apakah itu? buat kalian yang tapi aku mau ingetin dulu nih, buat kalian yang belum subscribe itu channel aku untuk tombol subscribe dulu ya terus buat yang udah subscribe aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe terus kalau ada yang mau kalian tanyain boleh komen di komen box di bawah dan jangan lupa klik tombol like-nya terus juga jangan lupa juga buat share video aku ini ke semua platform social media yang kalian punya dan juga kalau ada yang mau kalian tanya boleh komen di komen box di bawah terus boleh juga untuk follow aku di instagram aku di atbibainya 3x tanya 5x oke lanjut aja tanpa berpanjang-panjang lagi muka dimahnya, aku mau tunjukin produk body care-nya yang mau aku review itu apa mungkin dari kalian udah ada yang tau ya sama produk ini karena ini udah bukan produk yang baru sih cuma karena aku baru pertama kali cobain dan pertama kali pake produk ini jadi aku mau bikin vlog review-nya tentang produk ini mungkin kali aja kalian yang masih ragu dan pengen tau produk ini tuh kayak gimana sih kualitasnya terus kayak gimana sih hasilnya di kulit kita yang kulit orang Indonesia pada umumnya oke lanjut aja aku mau tunjukin ini dia tadaaa purbasari zaitun series nah jadi nih aku kemarin udah sekitar 2 minggu aku beli dan pake purbasari zaitun series ini jadi aku beli jam yang paketannya kayak gini satu poch itu isinya ada 3 lengkap jadi ada sabun mandi batangnya itu purbasari sabun zaitun olive oil soap terus ada lulurnya purbasari lulur mandi zaitun olive oil sama ada body lotionnya yang hand and purbasari hand and body lotion zaitun olive oil jadi aku mau bahas satu persatu dari ketiga produk ini yang udah aku cobain dan udah aku pake dan aku akan mulai dari yang pertama itu dari sabunnya dulu ya sabun mandinya nah ini dia sabun mandinya kayak gini sabun batang gini nih guys purbasari sabun zaitun olive oil soap enriched with yum bean extract jadi diperkaya dengan kandungan bengkoang ekstrak bengkoang jadi ya bengkoang itu juga punya hasil untuk mencerahkan kulit jadi disini serangannya kan brightening and moisturizing jadi hasil dari sabun mandi purbasari zaitun olive oil ini adalah bisa untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit tubuh kita terus kayak apa bentuknya ini dia batang nih soalnya ini sengaja aku simpen plastik sama kotaknya gak langsung dibuang buat sekarang dannya sih mau bikin vlog reviewnya buat tunjukin ke kalian semua dia tuh warnanya hijau lumayan gede isinya 90 gram nah baunya tuh bau kayak bau sabun mandi pada umumnya lah aromanya aroma sabun mandi banget terus gimana yang aku rasain pas pake sabun mandi ini kalau di kulit aku pribadi biasa aja sih pas pake jadi dia kayak lumayan agak bikin kering juga di kulit aku kalau sabun mandinya ini jadi gak terlalu yang impressed banget atau gimana jadi kalau efek mencerahkannya ada setelah pemakaian sekitar satu mingguan dan itu harus pake rutin ya dan aku emang kadang suka gak aku pribadi sih gak selalu pake tiap hari kadang suka lupa ya kadang pake sabun yang lain dulu pake sabun cair ini karena aku kurang serak sama bentuknya yang batang jadi agak ribet lah gitu jadi lebih suka yang cair tapi overall masih ya it's okay kalau sabunnya nah aku mau lanjut lagi ke aduh ya hand and body lotionnya aduh nah ini dia hand and body lotion zaitun olive oil ini yang botolnya 100 ml dengan vitamin E membantu menjaga kelembaban kulitnya aku baca ibu perubah sari hand and body lotion zaitun diperkaya dengan olive oil dan vitamin E yang membantu menjaga kelembaban kulit serta tabir surya yang membantu melindungi kulit dari sinar matahari jadi dia ada tabir surya yang juga yang bisa membantu menjaga kulit tubuh kita dari paparan langsung sinar matahari terus sudah pasti ada olive oilnya dan juga ada vitamin E nya jadi membantu mencegah penuaan dini dari kulit akibat radikal bebas juga sinar paparan buruk sinar matahari langsung tapi dia disini gak ada klaim bahwa dia bisa berhasil untuk mencerahkan kulit tubuh ya memang salah satu fungsi diet minyak olive oil itu sebetulnya bisa untuk mencerahkan kulit sebetulnya kalau menurut aku yang pernah aku baca dan pernah aku cobain juga cuma dia tidak mengklaim disini di body lotionnya si pulbasan ini kalau dia bisa membantu mencerahkan ya hanya untuk membantu menjaga kelembaban kulit dan membantu kulit terlindungi dari sinar matahari kayak gimana ini bentuknya yang aku tunjukin ini ini warnanya hijau mudah ini baunya baunya tuh harum banget baunya menurut aku ini baunya tuh sama kayak bau luluarnya dia yang pulbas hari zaitun body scrub nah ini kita bedain ya ini belum pake ini udah pake sekarang beda ya ini jadi lebih langsung kayak moist itu langsung kayak kenyal kulitnya ini emang belum pake sama sekali ya belum pake body lotion apapun bisa sembunyi ini udah-bener pas polos ini udah pake nah terlihat kalau aku liat disitu ini bener-bener langsung kayak terlindungi apa kayak jadi otomatis kayak jadi lembab banget gitu kulit kita tuh jadi lembab banget menurut dia langsung kenyal dan moist itu yang aku suka banget sama body lotionnya pulbas hari zaitun olive oil ini itu apalagi kalau kita abis baru mandi terus pake body lotion ini tuh bener-bener bikin kulit tubuh tuh jadi bener-bener jadi apa lembut lembab moist dan terhidrasi jadi untuk area-area kulit terutama di tumit kulit tumit bagian tumit kan pecah-pecah nah itu ini membantu banget buat mengurangi pecah-pecah dan kering-kering geradakan di kulit bagian sekitar kaki terutama di daerah dekat tumit dan kelapa kaki bagian belakang nah itu dia si review aku tentang si purbasari zaitun olive oil hand and body lotion terus wanginya wanginya itu wangi banget ngikut aku tuh tuh baunya tuh kayak abis berasa aromanya tuh kayak kita abis baru keluar dari body spa gitu abis di lulur atau di body spa di salon eh di salon di body spa kecantikan di rumah kecantikan gitu lah pokoknya aromanya tuh aroma body spa banget jadi bener-bener bikin membantu ada efek relax relaksasinya efek relax gitu terus baunya juga awet menurut aku sih termasuk awet aromanya enak dan pasti harganya juga murah yang mau gak tau kalau beli satuan harganya berapa aku beli tiga ini satu poch ini isi tiga kemarin harganya cuma 25 ribu wan gitu nah mungkin kalau beli satuan ini sekitar 10 ribu mungkin tapi bisa jadi gak nyampe soalnya ini kan kemasannya kecil ya ini yang 100 mili jadi sangat amat murah dan terjangkau untuk produk lokal dengan hasil kualitas yang sebagus ini jadi aku juga makin amaze lah banyak banget produk lokal merk-merk lokal yang dibuat di di dalam negeri itu yang bener-bener eh apa kualitasnya tuh bener-bener kelihatan gitu bener-bener bukan kaleng-kaleng yang istilahnya emang langsung ada efeknya langsung kelihatan hasilnya bahkan banyak di beberapa satu hari pemakaian tuh langsung ada efeknya gitu kayak ini body lotionnya aja langsung kelihatan kan kulit awun ini langsung yang lembut lembab terhidrasi dan moist banget terus yang terakhir nih si burbasari lulur mandi zaitun olive oilnya dengan plus extra squalene nah yang terakhir adalah burbasari lulur mandi zaitun olive oil plus extra squalene nah ini yang paling aku suka banget dari ketiga produk yang tadi ini yang paling aku suka banget dan makanya kan kenapa aku paling terakhir aku bahas review si lulurnya puluh belas hari yang zaitun olive oil plus extra squalene nah ini kita buka ya ini aja udah mau habis udah tinggal sedikit banget guys jadi hampir tiap hari kalau sore aku pake ini mandinya itu baunya itu harum banget sangat mirip kayak body lotionnya yang tadi nah ini teksturnya iya jadi ini lulurnya itu gak kayak lulur bali ya kalau lulur bali kan pas diolesin ke seluruh badan yang masih kering didiamin dulu baru digosok sampai ngelotok istilahnya daging-dagingnya kalau lulur yang ini kurbasari ini dia langsung aja di badan yang masih kering langsung diolesin ke seluruh bagian tubuh kita yang kering itu dan langsung digosok dan gak gak perlu ditungguin kering terus digosok lagi jadi emang jadi lebih cepet lah gak makan waktu jadi makanya dia bisa dipake untuk setiap hari ya lulurnya ini aku bacain dulu 12 hari lulur mandi zaitun olive oil plus extra squalene merawat kulit kering dan kasar dengan kandungan minyak zaitun dan extra squalene sesuai untuk kulit yang ekstra kering dan kasar scrubnya lebih terasa mengangkat kotoran dan sel kulit mati serta menjaga kelembaban, kelembutan dan elastisitas kulit cara pakenya gosokkan meratakan seluruh tubuh dalam keadaan kering bilas dengan air untuk hasil okimal gunakan setiap mandi sebagai pengganti sabun bisa dipake setiap hari jadi kalau anjurannya pas mandi sore makanya ini lulurnya pas pagi mandinya baru pake sabun batangnya yang tadi yang pupesari sabun zaitun olive oil terus gimana review aku tentang si lulur pupesari zaitun olive oil ini oh ya dia kan mengandung zaitun atau olive oil sama extra squalene apa sih squalene itu jadi squalene itu setelah aku bubing-bubbing ternyata oil atau minyak yang dihasilkan atau diekstrak dari zaitun atau tebu atau dari beras nah fungsinya itu dia karena dia molekulnya itu lebih lebih konsentraknya lebih ini ya daripada minyak biasa atau oil biasa jadi itu dia membantu merangsang kulit tubuh kita untuk bisa mengikat kelembapan dan menjaga kelembapan kulit kita sendiri jadi makanya tapi tanpa rasa atau tanpa residu yang seperti kayak gak bikin efek walaupun kulit kita terlembab jadi gak ada residu atau efek kayak dia dilengket atau efek rasa kayak berminyak walaupun padahal kita pake minyak gitu oil jadi sebetulnya tubuh kita sendiri itu memang memproduksi bisa memproduksi si squalene ini cuma seiring bertambahnya usia semulai dari sejak usia 20an lah pasti kemampuan tubuh kita untuk memproduksi squalene ini akan berkurang sama kayak kolagen ya sebetulnya tubuh kita juga bisa memproduksi kolagen sendiri cuma bertambah seiring bertambahnya usia produk kemampuan tubuh kita kulit kita untuk memproduksi kolagen itu pasti akan berkurang nah jadi pas aku makanya efek yang aku rasain setelah aku pake si prubesari lulur mandi daitun olive oil plus extra squalene itu kulit aku guys bener-bener langsung lembab dan lembut banget parah pokoknya terus langsung jadi cerah gitu ini yang udah aku olesin tadi udah aku bersihin itu langsung jadi cerah terus lembab banget yang aku suka terus yang ajaibnya itu adalah aku tuh badan kulit tubuh aku itu kayak badan aku tuh jadi kayak ngerasa relax kayak abis dimasaj kayak abis diurut kayak abis dipijit itu yang aku rasain dan badan aku tuh jadi anget gitu bawahnya kayak jadi anget abis diurut gimana sih kalau kita abis diurut kan badan tuh jadi enak kayak jadi relax terus kayak jadi anget gitu padahal kita cuma luluran doang dan luluran juga biasa kan dioles terus bosok-osok itu aja tapi setelah aku pake si lulur pulbes hari ini terus aku bilas terus aku pake langjut pake body lotionnya tuh ajaib banget badan aku tuh kayak rasanya tuh kayaknya anget jadi warm terus jadi relax banget dan udah pasti wanginya itu bener-bener semerbak ya wanginya tuh wangi banget bener-bener kayak kita abis dari body spa gitu dari salon kecantikan body spa gitu lah pokoknya jadi rumah kecantikan gitu terus yang enaknya juga kita bisa jadi bisa perawatan tiap hari gak perlu harus capek-capek ke apa body spa gitu ya jadi bisa perawatan di rumah sendiri gitu kan tiap hari lagi bisa luluran karena ini bisa dipake tiap hari jadi aku bisa bilang diantara ketiga produk yang tadi ini yang paling best banget 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 dan wajib kalian punya ini untuk perawatan tubuh kulit tubuh kalian setiap hari supaya badan kalian tuh bener-bener jauh dari yang namanya daki terus tetep selalu jadi cerah glowing lembab dan terhidrasi dan juga gak kesem ya terus juga ini kan dia memang untuk bisa merawat kulit kering dan kasar dan ini memang bener banget jadi terutama di bagian kulit kaki aku ya yang kayak di dekat tumit sama di dekat mata kaki tuh kan suka kayak kering kasar gitu ya jadi kayak ini tuh bener-bener membantu banget melembabkan dan membuat jadi terhidrasi sangat terhidrasi dan sangat jadi moist banget 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 terus pecah-pecah di kaki juga-juga bantu mengurangi ya walaupun belum ilang sih belum 100% ilang tapi membantu mengurangi dan sangat amat langsung kelihatan hasilnya tuh dari satu kali pemakaian jadi aku tuh cinta banget sama ini jadi kalau bisa dibilang sejauh ini lulur yang paling bagus menurut aku ini karena apa produk lokal terus ada efek yang satu kali pake langsung kelihatan udah gitu ya ampun bener-bener badan kita tuh bener-bener aku tuh rasanya kayak abis bener-bener habis dipijit bener-bener habis dimasaj setelah aku pake si lulur mandi perubahas hari ini jadi buat aku ini sangat recommended banget buat kalian beli ketiga ini satu set apalagi harganya murah terjangkau banget jadi ya apalagi buat kalian yang masih remaja masih muda itu wajib banget untuk merawat tubuh kalian dari sedini mungkin jadi itu kalau merawat tubuh merawat kulit wajah merawat tubuh kita dari sedini mungkin dari remaja itu sama aja kalian kayak investasi kenapa? karena membantu menghambat masalah-masalah kulit yang nanti akan muncul seiring dengan pertambahan usia kayak penuaan dini kerutan keriput like hitam jerawat kah mungkin ya kan jadi jangan males deh pokoknya buat ngerawat tubuh kalian dengan pake skincare or body care itu wajib wajib banget ya pokoknya itu aja produk aku kali ini semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi juga menambah lewasan kalian terus buat kalian yang belum subscribe aku ingat lagi klik tombol subscribe-nya terus kalau kalian suka sama video aku kali ini jangan lupa klik tombol like-nya dan kalau ada yang mau bertanya boleh komen di komen box di bawah terus jangan lupa juga share video aku ini ke semua platform sosial media yang kalian punya terus kalau oh ya juga jangan lupa buat follow aku instagram aku di atbiba ingat 3 kali hanya 5 kali oke see you on my next vlog have a nice day semoga Allah salam berkahi kita semua dan melimpahkan riski yang berlimpah-limpah untuk kalian semua memberikan inap sehat panjang umur untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye